proses oh iya mengurangin saat ini 60,60 kita kurangin sebanyak 20 dia kan baca dulu pak baca datanya dulu masuk ke nomor 15 15 ya ini transaksinya nih jam tanggalnya nih ini keterangan apa nih oh otot apa input gitu ya ini kameranya berapaan sih nih kan jadi burung-burung mungkin ini nilai akhir apa ya kemana tuh ini gak bisa di ganti apanya pak ketebalannya gak bisa pak ini udah numerik akannya udah numerik ketebalan ininya udah bawaan dari dari aplikasinya gak bisa ini karena aplikasi bukan aplikasi kita ini download bebas aplikasi ini untuk database-nya start-nya itu sisa di tanki nah itu targetnya berat yang timbang di frenchway ini targetnya tadi mintanya berapa gitu ini gak bisa digeser ke kiri bisa dong nih ini nilai terakhir apa nih itu satu-satu-satu kan yang tujuan tuh simpan tanki berapa tanki berapa ini yang paling akhir apa nih ya stopnya stop sisa sisa tankinya sisa di tanki ya begitulah ya itu normal-normal apa ini status status pengiriman ya ya terakhir nih udah lagi habisin habisin dong outputnya terakhir berapa nih ini terakhir 39,8 yaudah habisin 39,8 39 dong oke nah boleh lah yaudah gak apa-apa udah gak apa-apa udah-udah kurang apa pak udah semua tarik tarik semua berapa detik nantaksinya 5 ada kurang ada 5 detiknya gak bisa ditambah apanya pak speed settingnya resiko fungsinya resikonya ya nanti kalau tempatnya ada error kan operatornya takutnya gak ketahuan dia fungsinya ini misalkan kenapa dikasih berapa detik kalau dia ada error operator masih bisa sempat ngerekam gak maksudnya oh errornya seperti ini bangunnya laku apa tapi dikasih yang ketahuan dikasih berapa ya misalkan ada kendala tapi disini ada indikator error ada error error fail kain 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 takutnya kalau langsung dikirim status ini nya pak gak kelihatan terkirim atau enggak ini kan don takutnya status ini yang kelihatan sebab nanti kan ketika dia sending dia ada nomor kontor nih nomor kontor tadi ini kan nah ini yang jadi masalah masuk atau enggak nomor kontor ini kalau dia nomor kontor ini udah otomatis sequence dia jalan terus kalau dia jalan sequence berarti data itu masuk ke sini bisa aja dibikin agak cepetan bisa cuman ya itu resikonya kelihatan enggak tahu enggak gitu data itu masuk atau enggak kalau misalkan ada servitor pada itu kan operator gak bisa ngeliat ngeliat oh kirim gitu